Dua bola identik bermuatan 4,4 x 10-8 Coulomb digantung seperti gambar Seperti ini Panjang L setiap tali adalah 0,15 meter Masa tali dan hambatan udara diabaikan Tangan theta diketahui Sinus theta diketahui G ditetapkan 10 meter per sekundi kuadrat Masa masing-masing bola adalah Oke, jadi kasusnya melibatkan kesetimbangan Kesetimbangan antara gaya gravitasi, tegangan tali, dan gaya listrik statis Materi yang dibutuhkan pertama Tentu saja kasus kesetimbangan Ketika total gayanya 0, maka F1 sama dengan F2 F1 dan F2 adalah gaya-gaya yang saling berlawanan Lalu dari materi listrik statis Kita punya gaya elektrostatis Nilainya sama dengan K Dikali Ki 1, dikali Ki 2 Dibagi kuadrat jarak Ki adalah muatan Periksa soalnya Ternyata satuan-satuannya sudah SI Kita daftar yang diketahui Dua bola identik bermuatan memiliki masa Harusnya tidak ada masa ini Keliru Sekian kulom Sudah diketahui R-nya 2A R itu jarak pisah antara dua muatan L sudah disebutkan di soal Tangan teta Sinus teta diketahui G Yang ditanyakan Masa masing-masing bola M Kita jawab Kita gambar diagramnya Bendanya Punya masa Jadi ada gaya berat Arahnya ke bawah Muatannya sejenis Jadi tolak menolak Andaikan kita Tinjau bola yang di kiri Dia akan tertolak ke Kiri Sebesar F Kalau dua ini saja yang terlibat Resultannya tidak 0 Supaya 0 harus ada gaya lain yang mengimbangi Dalam hal ini Tegangan tali T T arahnya miring Berarti dia punya dua komponen Komponen datarnya TX Komponen tegaknya TY Nilai TX harus mengimbangi F Dan nilai TY harus mengimbangi gaya berat Nilai A Sama dengan L di kari sinus Kita bandingkan TX dengan TY Sehingga didapat rumusan berikut Lalu kita jabarkan masing-masing besaran Nah Ada yang bisa kita coret Tegangan tali Didapat rumusan tangan T Yang kita inginkan adalah masa Tapi masih ada yang belum diketahui Yaitu A A kita jabarkan Lalu M kita pindah ruas Tangan T juga kita pindah ke kanan Didapat rumusan masa Nampak ribet ya Tetapi nilai-nilainya sudah diketahui Masukkan saja Oke panjang Hati-hati dihitung Ketika nanti sudah selesai dihitung Didapat hasil berikut Nah yang paling dekat dengan hasil berhitungan adalah B Sampai jumpa di video selanjutnya